Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai kita pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Tuhan memberi kami nafas kehidupan sehingga kami boleh menikmati pagi yang cerah, udara yang segar. Dan kami akan mendengarkan secara bersama-sama firmanmu ya Bapak. Karena itu Tuhan Yesus berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan boleh menjadi remah bagi kami. Terpuji nama Allah Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari Kitab Wahyu 15 ayat 4. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Johannes dibuang ke Pulau Patmos dan di sana dia mendapat Wahyu dari Kristus. Sebuah penyataan yang disingkapkan. Dan Wahyu 15 ayat 4 bagian dari penglihatan Johannes. Di mana sebelumnya pada ayat yang pertama dikatakan di sana, Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Tujuh malaikat dengan tujuh malam petaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Lalu kemudian disambung dengan ayat 2, bahwa di sana dikatakan, Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Lalu disambung dengan ayat 3, ayat 2 tidak saya baca sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara-saudara di sana dikatakan mereka, Yaitu orang-orang yang telah disebutkan tadi pada ayat 2, Bernyanyi dengan nyanyian Musa. Lalu kemudian disambunglah dengan ayat 4, Dengan pernyataan siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, Dan yang tidak memuliakan namamu, Sebab engkau saja yang kudus dan seterusnya, Seperti yang saya baca di awal tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan, Dan melalui apa yang dikatakan oleh Yohannes, Bahwa memang Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan manusia. Kekmaha kuasaan Allah harus diakui oleh manusia. Bahwa kemaha kuasaan Allah itu berarti, Bahwa Allah dapat melakukan apapun yang dia inginkan atau kehendaki, Dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Namun yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, Bahwa Allah juga tidak dapat melakukan apapun yang bertentangan dengan sifat-sifatnya. Misalnya Tuhan tidak bisa berbohong, Atau Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya, Karena semua janjinya tidak berubah. Karena itu kita dapat mengertikan bahwa Allah di dalam kedaulatannya yang mutlak atas ciptaan, Tidak bisa diatur oleh manusia. Di dalam kemaha kuasaan Allah, Rancangannya bukanlah rancangan kita. Jalannya bukanlah jalan kita. Serta tujuan kekalnya di luar penalaran kita. Dan Tuhan Allah tentunya akan menyingkirkan semua kejahatan di bumi, Ketika Kristus Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Karena itu kemaha kuasaan Tuhan Allah berlaku dalam segala hal Bapak Ibu Saudara-saudara. Mulai dari penciptaan hingga penebusan. Karena itu kita harus memberi hormat bagi Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena dialah Tuhan yang kita puji dan sembah dan yang kita percayai. Itu sebabnya dikatakan oleh Johannes dalam penyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu. Di dalam kemaha kuasaan dan kedaulatan Allah, Tentunya manusia harus tunduk kepada Tuhan Allah, Takut akan Tuhan dan harus memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kita tidak dapat lari dari perhatian Tuhan Allah. Tuhan Allah ada di mana-mana. Kita tidak dapat menutupi diri dengan selubung apapun. Tidak ada kegelapan yang paling pekat sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara Yang mampu menyembunyikan kita dari pandangan Allah. Jelas dikatakan dalam Masmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itu berarti kemaha hadiran Tuhan di mana-mana yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Tuhan di dalam kemaha kuasaannya sekaligus Tuhan Maha hadir di dalam kehidupan manusia Yang tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh waktu, kapanpun, dan dimanapun. Bapak Ibu Saudara-saudara Kemah hadiran Tuhan Allah di semua tempat adalah utuh Bukan sebagian-sebagian Di waktu yang sama Tuhan hadir di tempat yang berbeda dengan seluruh keberadaannya. Karena itu ketika kita menyadari Kemaha hadiran Tuhan Kekuasaan Tuhan Dan kedaulatan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita Ini tentunya membuat kita menjadi kuat dan mendapatkan penghiburan Ketika kita lemah, sedih, ataupun berduka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Meskipun tak seorang hadir Ketika kita mengalami masalah berat Kita tidak perlu kecewa Tawar hati Atau mengasihani diri sendiri Sebab Tuhan senantiasa hadir Dan karena kemaha kuasaannya Tuhan pasti dapat menolong kita Dan karena kedaulatannya Tuhan kita percayai pasti akan memberikan kita jalan keluar Tuhan Yesus Kristus Pasti akan menjadi sahabat kita Yang setia dan yang sejati Karena itu patutlah kita mengucap syukur Patutlah kita menyembah Patutlah kita memuji dan memuliakan Nama Tuhan Tetapi kemaha kuasaan dan kemaha hadiran Serta kedaulatan Allah juga Bapak Ibu Saudara-saudara Mengingatkan kita orang yang berdosa ini Dengan berbagai cara Agar kita menyadari dan mengindahkan Atau bahkan tidak mengeraskan hati Dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita Sehingga kita hidup dengan takut akan Tuhan Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan Melakukan apa yang dikendaki oleh firman Tuhan Dan tidak melakukan apapun yang bertentangan Dengan kehendak Tuhan Allah Seperti apa yang dituliskan dalam firman Tuhan hari ini Bahwa engkau saja yang kudus Dan semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau Kita pun harus datang dan sujud menyembah Tuhan Allah Dan mengakui segala kekuasaan dan kedaulatannya Dan kebenarannya Dan pada saat Yesus datang untuk menghakimi kita kedua kali Kita didapatinya Tiada bercacat dan bercelang Dan di dalam iman percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus Amin Kita berdoa Ya Bapak kami bersyukur dan berterima kasih Pada hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan Agar kami hidup dengan takut akan Tuhan Dengan sujud menyembah Tuhan Di dalam kehidupan kami Dan mengakui kebenaran firmanmu Ya Bapak Karena itu patutlah kami harus selalu Memuji dan menyembahmu Ya Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk firman Tuhan Yang kami dengar pada hari ini Terpuji nama Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Kekal selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!